Ember Beach Resort, penginapan di ujung selatan Pulau Lombok yang menyimpan banyak keindahan. Kebetulan kita berkesempatan untuk nginep di resort yang punya gaya tropikal ala suku Sasak di sini. Lebih kerennya lagi, resort ini punya private beach yang view-nya langsung ke pantai torok. Ikutin terus perjalanan kita selama di Lombok ya. Jangan lupa like and subscribe. Halo semuanya, jadi kali ini kita mau staycation di hotel yang belum lama buka sebenarnya, yang ada di Salong Belanap. Dan namanya itu adalah Ember Hotel. Nah, kita akan pilih kamar yang langsung hadap ke lautnya. Jadi kita udah penasaran banget bakal kayak gimana. Sekarang kita udah on the way menuju ke Ember Beach Resort. Lokasi resort ini gak begitu jauh dari pantai Salong Belanap. Mungkin cuma sekitar 20 menit aja. Begitu sampai, kita bisa langsung mengambil welcome drink yang memang disiapkan di area lobby. Tapi, karena kita datang sebelum jam check-in, kita jadi harus menunggu sekitar 1 jam sampai kamar kita ready. Makanya kita putuskan untuk mengelilingi Ember Resort dulu, sembari kasih unjuk ke kalian kecantikan resort ini. Kita lagi hotel tour, kita mau kasih unjuk ke kalian ada fasilitas apa aja disini. Jadi yang pertama disini ada spanya. Terus kayak selain spa, dia juga jual maka oleh-oleh khas Lombong dan segala macemnya. Leput-lepuan kalian untuk di pantai, karena pendek semuanya ada. Jadi ayo, jangan lupa. Sambil menunggu kamar kita ready, kita mau coba lihat fasilitas apa aja yang ada di resort ini. Yang paling menarik ada beach pool, beachfront lounge, dan juga pantai torok yang bisa langsung kita hampiri dari hotel. Dengan harga yang mereka tawarkan permalamnya, jelas fasilitas yang bisa mereka berikan sudah lebih dari cukup. Ya guys, jadi disini tuh ada restorannya aja gini. Ini restorannya emang rame, dan kakaknya waktu tengah hari ini, Semua kamar, jadi Tapi masih ganti rame banget. Durestongnya rame, Bulu ikutannya semuanya rame ya. Disini ada yang terlalu dibuat, dan ada yang ke lautan. By the way guys, ini Laut itu bagus banget. Kayak ada dikit terus, Warna Lautnya sederli, dan biut banget. Jadi kita mau mau enjoy-enjoy. Jadi itu saat ini menikmati. Jidup yang lebih banyak hal. Luc conspiracy untuk besok atau LGBT Kalau patunya.. Terima kasih. Dan açar semuanya di bawah, Kita mau menanyakan hal lebih plaitya jajah dan berbaikpun. Jadi feel yang luar biasa dan angin yang spoi-spoi membuat kita jadi makin betah aja disini, pernah baru sampe Halo semuanya, jadi sekarang kita udah sampe di hotel kita yang ada di Solong Belana, Amber Beach & Resort Nah ini kita tipe kamarnya itu yang beachfront suite, jadi pemandangan itu langsung ke laut, tapi sebelum itu mari kita runtuh Nah ini masuk ke daerah minibarnya itu, disini kita dapet coffee, tea, nah disini ada pembuka botol juga nih buat kalian yang mau minum-minum Yang berkaleng, eh berkaleng ya, ya pake pembuka botol lah pokoknya Terus ada cangkirnya, disini ada dua Dan disini ada snack-snackan cuma minibarnya semuanya bayar ya guys, gak free Nanti ada harga-harganya, ada keto, ada mineral water, dan disini akhirnya kita bisa refill sepuasnya, tinggal bilang aja nanti Dan dibagian sini ada minuman-minuman yang banyak banget, dari minuman beralkohol sampe minuman yang tidak beralkohol semuanya ada Dan berbayar juga, nah dibagian sini ada safety boxnya, terus ada bedrock, terus disini ada laundry bag, dan ayo kita masuk ke dalam kamarnya nanti Nah di dalam kamar baginya, disini ada dua waste shuffle, dan ini oke banget ya guys, karena dia udah pake sikat gigi yang dari bambu Jadi udah pasti ini gak, gak apa namanya, bakal kepake terus ya, dan ini bagus banget sih untuk alam, untuk melindungan Tuh, disini semuanya lengkap dan lucu kayak mereka tuh, bener-bener konsepnya tuh menarik banget sih kalo menurut aku Karena mereka cinta itu orang melindungan, jadi gak ada yang pake plastik sama sekali disini Dan disini ada showernya, yang menarik perhatian aku juga adalah dia pake amenities dari Sensasi ya botanical, jadi disini ada sampo, sabun, sama ada conditioner juga Jadi bener-bener keren banget sih Ember Nah lanjut lagi nih guys nih, disini ada kacanya, dan disini kita bisa lihat kasurnya tuh Keren banget ya kasurnya, dan karena kita disini edisi trip anniversary, jadi sama dia dibikinin gitu happy anniversary Jadi ini capek banget sih di dekornya kayak gini, terus belakangnya sih kayak biru-biru gitu Backdropnya oke banget, dan di bagian sini ada living roomnya Tuh, ini enak banget loh guys, bener-bener ini gede banget, ini bisa dipake buat tiduran juga deh kayaknya Dan di depan sana ada TV-nya, TV-nya juga lumayan gede loh Jadi buat nonton kita bisa lakukan dari kasur ataupun dari sini Nah kalo di bagian sini, ini ada working space-nya Cuma mohon maaf ya, udah agak berantakan, karena kita banyak punya barang jadi naroin di atas sini Dan ini dia yang spesial Wow Ini balkonnya guys, ini balkonnya gede banget loh Kayak ada tempat-tempat duduknya disini Ada tempat duduknya ngopi-ngopi gitu, dan disini kita bisa sunbatting Jadi disini tuh ada kapasitas untuk dua orang, kita bisa santai-santai Dan view-nya langsung ke laut Ya guys, jadi abis ini kayaknya kita mau istirahat dulu sebentar buat nyatai-nyatai di kamar Setelah itu mungkin kita bakal explore dari kolom berenang maupun lautnya Kita sih pengen banget berenang sih pastinya Karena lautnya juga disini jernih banget, view-nya juga bagus banget Kerebukitannya Ya, jadi sampai sini Bye bye Setelah cukup bersantai di kamar, kita mau main ke pantai Selong Belanak Sekaligus makan sore disini Selong Belanak memiliki keunikan karena bentuk bukitnya yang tepat berada di samping pantai Karena kita hadir disini sekitar bulan Juni, jadi Lombok sendiri udah masuk big season Makanya banyak turis yang lagi beraktifitas di pantai ini Ya guys, jadi sekarang kita mau makan siang dulu nih karena kan udah jam 12 Sekarang kita lagi ada di pantai Selong Belanak Dan ini nama restorannya Laut Biru Restoran Dan ini katanya sih restorannya cukup best seller ya di daerah Selong Belanak Terus juga view-nya bagus banget disini Dan rame banget loh, padahal ini hari anis tapi rame banget Berhubung karena kondisi cuaca masih sangat terik, kita akhirnya cari tempat makan disini Yang bisa sekalian berteduh Makanya kita pilih untuk makan di Laut Biru Restor Tepat di depan pantai Menu makanan disini terbilang masih affordable Dan kita lihat reviewnya emang inilah restoran terbaik di pantai Selong Belanak Hmm bau seafoodnya terasa banget 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 Dia pesen burger ya Chicken schnitzel burger Temen banget dicoba sih cuma.. kayaknya kayaknya enak Viewnya kayak gini guys makan siangnya Bagus banget. Nah, ini pesanan aku itu, spaghetti creamy gitu. Eh, fettuccini deh, bukan spaghetti, dan ini tadi udah dicoba enak banget. Seafoodnya juga lengkap, ada ikan, cumi, udang, kerang. The best. Wow. Oke, jadi sekarang kita udah selesai makan, kita mau eksplorasi sedikit Pandai Selang, Belanda. Sebagai salah satu pantai tercantik di Lombok, Selang Belanak sangat terkenal karena bisa dijadikan tempat surfing. Dan juga aksesnya yang begitu mudah. Selain turis macanegara, banyak juga turis lokal yang berkumpul keluarga disini untuk sekedar bermain ombak atau minum es kelapa di pinggir pantai. Sekitar jam 4, akhirnya kita keluar kamar dan langsung menuju ke pantainya. Kebetulan, pihak Ember Resort emang menyediakan beanbag di pinggir pantai. Terutama untuk para tamu yang mau bersantai disini sambil menunggu matahari sedikit turun. waktu golden hour tiba, gue akhirnya bisa berenang disini. Ombak di pantai Torok ini pas banget. Gak terlalu besar dan bisa banget dinikmati. Oke guys, jadi kita abis banget berenang ini sambil menikmati sunset. Itu dia masih berenang disana. Gue udah selesai. Dan ini view-nya gila bagus banget. Dan airnya dingin gitu loh. Ya guys, jadi abis berenang di laut, sekarang kita mau berenang di kolom berenangnya. Karena biar sekalian gitu loh. Coba berenang disini kayak gimana sih. Serunya aktivitas yang bisa kita nikmati disini ternyata diluar ekspetasi kita. Meskipun sore ini agak mendung, tapi warna orange pada langit masih terlihat sangat jelas. Terutama, waktu kita menikmati swimming pool mereka saat sunset. Pokoknya, kalian yang mau nginep disini wajib cobain semua fasilitas yang mereka kasih ya. Ya guys, jadi abis berenang, waktunya kita makan pop mee. Ini waktu terbaik untuk menikmati pop mee. Jadi, sampai hari ini dulu. Kita tutup dan kita lihat besok keindahan di pagi hari di Sulong Belanak. Gimana? Enak banget anjir, gila. Terus berenang, mati sunset. Makan ini. The best. Selamat pagi semuanya. Jadi sekarang udah jam 9 pagi. Dan kita mau breakfast dulu di restoran yang ada disini. By the way, ternyata pagi disini tuh sepi banget. Bahkan lebih rame pas sore sampai malem deh. Jadi kayak di kolom berenang tuh sepi, di pantainya masih sepi juga. Enak banget sih ternyata pagi disini. Jadi kita mau breakfast. Kita udah penasaran banget sama breakfast disini. Jadi kita siap-siap emak sepagi mungkin untuk bisa dapat tempat duduk tercantik disini. Konsep breakfast disini tuh mix ya guys. Jadi ada yang buffet dan juga ada yang ala kart. Untuk pastry, salad, dan buahnya mereka masukin ke area buffet. Dan untuk main dishnya kita harus pesen satu menu untuk satu orang disini. Kita disini memesan egg benedict on toast. Yang secara looksnya menarik banget. Sambil menikmati kecantikan pantai torok. Momen breakfast ini juga gak akan kita lupain. Overall, kita suka banget nginep di ember ini. Oke selamat siang semuanya. Sekarang sudah waktunya kita untuk check out. Overall pengalaman kita disini sangat mengesankan. Kita kemarin sempet main air laut ya. Berenang di pantai torok. Terus kita berenang di swimming poolnya. Jadi untuk kalian yang mau coba hotel bagus di Selongblana. Kalian harus cobain Ember Resort Lombok. Terima kasih. Terima kasih.